Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Pandeglang telah menerima 5 kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang untuk Pilkada serentak tahun 2024. Kelima orang kandidat yang sudah diterima DPCPKB dan mengambil formulir pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yaitu Rishan Atakusumah, Raden Dewi Setiani, Ying Andri Supriyadi, Diana Jayabaya, dan T.B. Entus Mahmud Sahiri. Ketua DPCPKB Kabupaten Pandeglang, Nawawi Nurhadi mengatakan, pada hari ini sudah ada 5 kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mengambil formulir. Nawawi menegaskan, semua kandidat, semua punya peluang. Nanti ada proses tahapan-tahapan karena keputusannya nanti di DPP. Hari ini, tadi siang, ini sudah ada 5 kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Sekarang sosok Pak antus, seberapa saja bakal mengendalakan? Lampas apa ya Pak? Ya, tadi obrolan tadi sih beliau ya cukup berpengalaman ya untuk di pemerintahan beliau, mantan ACM, mantan sekda. Saya rasa beliau sangat punya kapabilitas lah untuk menjadi pemimpin di Pandeglang. Itu sudah ada. Nah, di Pandeglang. Ada dua yang birokrat, berdua dengan Ibu Dewi. Ya. Jadi peluangnya seperti apa kalau di DPP? Semua punya peluang. Ya, nanti ada proses tahapan-tahapan. Karena keputusannya nanti di DPP. Karena ini baru beberapa penelakaran. Jadi kita lihat dokumen-dokumen administrasinya. Kemudian ada pemaparan di sini, sehikunan ada UKK di DPP-PKB. Selanjutnya, keputusan ada di DPP-PKB. Salah satu kandidat bakal calon Bupati Pandeglang TB, Entus Mahmud Sahiri, mengatakan kalau dirinya ikut daftar di PKB karena dorongan hati.